Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 terus meluai pro kontra. Ketua DPR menilai revisi tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi, sedangkan KPK menganggapnya sebagai upaya pengestimewaan pejabat negara di depan hukum. Sejak disahkan pada selasa lalu, Undang-Undang MD3 terus meluai kontroversi. Sebagian pihak menganggapnya sebagai keberhasilan implementasi konstitusi, sementara yang lain menganggapnya sebagai pemberian keistimewaan kepada pejabat negara yang rentan terlibat korupsi, kolusi, dan praktik kotor bernegara lainnya. Ketua DPR, Marzuki Ali menganggap revisi Undang-Undang MD3 sesuai dengan amanat konstitusi, karena proses penetapannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan disepakati semua fraksi di DPR. Jika ada sejumlah fraksi yang menolaknya dan berencana mengugatnya ke Mahkamah Konstitusi, Marzuki Ali mempersilahkannya karena itu adalah hak setiap warga negara. Bahwa ada ketidaksetujuan, ada ketidakpuasan, saya yakin di dalam konteks apapun ya, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Inilah demokrasi, tetapi katanya juga mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu bagus sekali, supaya kita mempunyai Undang-Undang yang kita pegang setiap 5 tahun, tidak Undang-Undang yang direvisi setiap saat. Jadi Undang-Undang itu kalau bisa berlaku 25 tahun. Ini tidak, setiap 5 tahun ada kepentingan politik di sana, dirubah kembali. Ini kan menurut saya kan sangat tidak pas juga ya, walaupun itu tidak salah. Sementara Komisi Pemberetasan Korupsi menganggap revisi Undang-Undang MD3 sebagai simbol kemunduran dalam bidang hukum, karena dalam pasal 254 disebutkan, bergak hukum yang akan memanggil anggota DPR harus meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Hakim. Ini berarti, KPK akan terhambat untuk menyita barang bukti tindakan korupsi karena diwajibkan meminta izin dari pejabat negara lainnya. Meski demikian, Wakil Ketua KPK, Bushromu Kodas, menjamin revisi Undang-Undang MD3 tak mempengaruhi kinerja KPK di masa mendatang. Nah, kemudian ada yang buat wawot. Tapi wawotnya itu mungkin tidak termasuk yang mengenai pasal yang tadi saya sedangkan. wawotnya tentang pemilihan Ketua DPR yang dulu fraksi yang terbanyak memperoleh suara di sana, anggotanya terbanyak, itu jadi Ketua DPR. Kemudian Lamek. Nah, kalau itu yang diwawot, justru itu menggambarkan wawotnya bukan dalam konteks untuk mempercepat proses-proses pemberantasan korupsi itu bahkan terkendala dengan Mahkamah Kehormatan DPR waktu 32 hari tadi. Wawotnya bukan karena itu, tapi karena sentimen-sentimen dan kepentingan-kepentingan fraksinya. Revisi Undang-Undang MD3 akan digugat PDI Perjuangan karena sebagai partai politik pemenang pemilu 2014, mereka tidak secara otomatis menjadi pimpinan di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Dalam Undang-Undang MD3 yang baru, pemilihan pimpinan DPR diatur dalam mekanisme pemilihan internal. Tim Liputan, Berita Satu Jakarta